Intro Ya sahabat WK dan sahabat Tribune News Tangerang Saat ini saya berada di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan Dan kita akan membahas banyak seputar UMKM tentunya Dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan Bapak Warman, selamat siang Pak Warman Siang, siang Wah luar biasa dan Bicara UMKM ini Pak Nah ini adalah bicara tentang situasi di masyarakat yang lagi trennya nih Pak UMKM Nah kalau saya nih Pak ngomongin UMKM akan langsung to the point Nah di Kota Tangerang Selatan ini yang katanya kota yang seksi Termasuk di bagian UMKMnya Nah kalau boleh tahu kondisi UMKM sekarang ini bagaimana Pak Dan bagaimana ternyata UMKM ini bisa mendongkrak PAD daerah Ya terima kasih teman-teman dari Tribun dan warna kota Tangerang Selatan memang ini kota yang seksi Kota yang bungsulnya di Provinsi Baten ya Ya Berdiri tahun 2008 dan sekarang udah mau 14 tahun Nah dengan seperti tadi sampaikan mengenai PAD Tangerang Selatan memang betul Pendapatan asik daerah dari PAD Tentunya PAD-nya ini banyak dari UMKM Nah untuk meneruskan bahwa pendapatan asik daerah terus berjalan Tentunya salah satunya kami di Naskopres UKM juga Membantu terkait dengan UMKM ini harus berjalan terus Nah dengan berjalannya terus Dinas Koperasi UKM Bekerja sama juga dengan OPD yang lainnya Membina para UMKM di Tangerang Selatan Gitu Oke Total Pak ada berapa UMKM yang ada di kota Tangerang Selatan ini Kalau kita melihat seperti ya biasa-biasa saja tidak terlihat nih Pak Ya memang UMKM Tangerang Selatan ini hampir merata di setiap gang, di setiap RT, di mana-mana juga banyak Dan kita meng-cluster Artinya meng-cluster ini dari jumlah yang kami buatkan dalam data namanya edisi Oke Itu yang sudah masuk mereka meng-input Apa namanya meng-input data-data mereka Itu kurang lebih 149.720an Wow Dan ini juga baru berapa bulan Oke Ini terus akan berlanjut dan mungkin akan lebih banyak lagi Nah yang daftar atau meng-input kepada kami itu ya belum seberapa Nah kami di inputan itu dicoba sekarang di kelas-kelas tadi Misalnya nih yang kelas 1 ini baru punya wira usaha tapi belum punya juga akte notarisnya Oke Mereka semangat usahanya Nah itu yang mereka masukkan masih kosong-kosong dalam data tadi Dan dari sekian banyak yang di kelas 1 itu juga banyak juga yang kami kategori kelas 2 Kelas 2 itu mereka sudah berjalan sudah beberapa tahun dan sudah punya akte pendiriannya Baik itu secara pribadi, secara berkelompok, lebih-lebih dengan kooperasi Itu juga sudah banyak dan kami dorong bahkan di kelas 2 ini bagaimana harus meningkat usahanya Tapi harus meningkat lagi juga dengan legal-legal yang lainnya Oke Kita ini dimasukkan dengan kelas 3 lah Kelas 3 sedang akte pendiriannya ada Kita juga ditambahkan lagi harus mempunyai apa kode usahanya Apakah itu jasa, apakah itu pemasaran, atau kuliner, atau apa yang lainnya Oke Dengan harus menuliskan namanya NIB Nomor Induk Badan Perusahaan Nah kita dorong lagi sudah lengkap semua, ada izin-izin yang lainnya Bagaimana lebih lengkap lagi, usahanya banyak dan terutama juga dari karyawan yang ada Oke Dari karyawan yang ada jangan sampai hanya dari tahun ke tahun karyanya 3-4 orang gitu ya Tapi harus bagaimana meningkat, bisa 10, 20, bahkan 100 Intinya harus melihat peningkatan usahanya Ajak tetangannya yang nganggur, ajak saudaranya yang nganggur Apalagi mungkin yang wirosa muda bergabung Ini menjadi tingkatan yang berikutnya Ini yang akan dijadikan per klaster-klaster ini yang kita pembinaan tadi Oke, saat ini ada 4 kalau dari keterangan Bapak tadi Kemudian paling banyak nih Pak Di kota Tangsel ini, paling banyak di posisi berapa? Lebih banyak hampir meratas ya Hampir meratas begini Di yang baru mereka tumbuh berwirausaha Lebih banyak ini sekarang karena masa pandemi kemarin Ternyata banyak yang tarinya karyawan satu kantor Yang tarinya karyawan di perusahaan Ternyata ada berkurangnya karyawan di kantor di perusahaan mereka Sekarang beralih menjadi wirausaha sendiri Itu lebih banyak Tetapi juga yang sudah berjalan yang sudah 5 tahun 10 itu juga banyak Kalau di rata-rata hampir sama Dari total ratusan ribu ini Pak Kalau Bapak selaku kepala dinas ini Pak Kemudian perpanjangan tangan dari pemerintah Untuk kota Tangsel ini mau dibawa kemana ini Pak UMKM ini? Saya ingin UMKM Tangerang Selami itu menjadi primadona Primadonanya terus lakukan kerja sesuai dengan usahanya sekarang Jangan takut bersaing dengan orang lain Jangan takut nanti tidak laku Kami dinas kooperasi UKM ingin bersama-sama Kami ada sinergitas dengan kooperasi-kooperasi yang ada di Tangerang Selatan Kooperasinya harus mau membina anggotanya yang berusaha Dan juga ada tetangga-tangganya yang berusaha yang bagus Tetapi agak menjadi anggotokoperasi Jadi yang akan di jalan Karena badan usaha kooperasi dimiliki oleh semua orang Itu yang akan menjadikan Apa namanya Jaringan atau juga Yang mengetahkan Dari sani kepada kooperasi Pak, kalau ngomongin menjadi primadona Itu kan seluruh mata akan tertuju ke situ Nah seluruh mata tertuju Tentunya apa yang akan membedakan produk mereka Dengan produk di luar sana, Pak Di luar daerah sana Apa yang Bapak tekankan kepada wirasawaha ini Kepada UMKM ini Saya masih Apa namanya Membina, mendampingi para UKM tadi Tentunya mereka harus terus Bergelus Menimba ilmu Mencari inovasi Mencari kreativitas Produk-produknya terus Harus mau berubah Jangan merasa nyaman Sekarang laku Sekarang banyak dipasarkan Tapi Pesaing-pesaing yang Produk-produk yang ada juga harus dilihat Oke Pesaing-pesaing tadi Jangan ditakuti Tapi produk-produk kita Harus segera dianticipasi Dilubah Apakah packaging-nya Apakah rasanya Apakah pemasarannya Apakah kemudahannya Apakah transportasnya Itu yang harus dilakukan Oleh pengusaha-pengusaha Atau wirasawaha yang akan ditakuti Barang Selatan Harus berlomba bagaimana untuk meningkatkan Pro-produk yang tadi Itu kalau sudah menjadi unggulan Pasti akan menjadi terima donat Oke Kalau begitu Pak Berarti Fokusnya juga di mindset dong Berarti Mindsetnya dari Dari para wirasawaha itu Harus Mau Apa namanya Meningkatkan SDM-nya Baik secara Pengurusnya Atau yang punya perusahaannya Juga harus merubah Mindset-mindset Di para karyawannya Atau para pegawainya Itu mindset-nya Jadi SDM-nya harus tetap ditingkatkan Oke Kemudian deh Pak Dengan kondisi saat ini Kita membicarakan Kondisi sosial saat ini Di saat semuanya serba naik Memang paling gampang adalah Menyemangati Para pelaku UMKM ini Tetapi kalau kita di posisi mereka Kita akan sulit Nah sebagai Perpanjangan tangan dari pemerintah Melihat kesulitan yang ada saat ini Pak Tips Bapak untuk Mengajak mereka ini bagaimana Pak Ya memang dengan Mungkin adanya Apa nanya Permasalahan-permasalahan di Para UMKM Tentunya Harus terus Ada silaturahmi Karena dengan silaturahmi ini Ada informasi Ada mungkin juga Cara yang lain Dari rekannya Dari temennya Dan juga Mau bersosialisasi Mau mengadakan Apa namanya Kunjungan-kunjungan Tapi dari kami terus Misalnya ada permasalahan Ini barangnya Tidak Laku atau tidak terjual Seperti biasa Kami ajak Coba kami Sampaikan kepada Galeri-galeri Coba kami Sampaikan dijual Kepada OPD-PD yang lain Dan juga kepada Masyarakat yang lain Oke Selain itu juga Kami selalu Mengadakan Bajak atau pameran Kami ajak Dan bahkan sekarang Kami sudah diberikan Kepada para Kalau memang nanti Ini diperdayakan Ini kita coba Ajak ke minimarket Ajak ke hotel-hotel Barang-barangnya Bisa dipajangkan Bisa dipasarkan Dan dijual Termasuk juga di restoran-d restoran Oke Nah menariknya Bak Di kondisi saat ini Kemudian Kalau kita ketahui Dari program pemerintah Ada bala pengadaan Bak ya Bala pengadaan Kemudian tadi Bapak sempat Menyinggung juga Bagaimana Pembinaan juga Dilakukan di UMKM Khususnya yang Urutan 3 dan 2 Ini Pak Bapak melihat Target ini Sampai nanti Bisa Menjadi Primadona Itu butuh Apa lagi Pak Yang mungkin Yang paling urgent Yang pertama Tentunya Bagaimana Produk-produk itu Bisa Terjual Tidak terlalu lama Mengendap Di Merekanya Di UKM Oke Dan yang kedua Tentunya dengan Bela pengadaan ini Ini menjadi program Pemerintah Yang harus kami dukung Oleh Dinas Kooperasi UKM Fasilitasi Para Usaha-usaha Mikronya tadi Produk-produknya Bisa kita bantu Untuk Di input Dipasarkan Dan dibeli oleh Pemerintah daerah Itu di Bela pengadaan Yang nantinya Pemerintah Apakah OPD Dinas-dinas Kecamatan Kelurahan Tinggal mengklik Dengan LPSE Dengan bela Pengadaan ini Untuk mencari Produk-produk yang Diinginkan Apakah Makanannya Minumannya Rajutannya Atau juga Produk-produk yang lainnya Yang akan Dibeli oleh Pemerintah daerah Di sini Oke Jadi Setiap masyarakat Bisa melihat Produk mereka Di bela pengadaan ini Jadi itu yang Menjadi manfaat Bagi UMKM ini Nah kemudian Bicara tentang UMKM Apalagi tadi Ratusan ribu Itu cukup Banyak sekali Dengan kondisi Tangsel yang Bisa kita sebut Tidak Seluas wilayah Yang lain Tapi Bapak Melihat Sebagaimana Ini bisa bersaing Dengan yang lainnya Pak Nah di bela pengadaan ini Kan Itu secara nasional Akan ter-input Jadi bukan berarti Hanya Tangerang Selatan Nanti yang Menanyakan Atau Membeli tadi Bisa dari daerah juga Nanti tinggal kerjasama Dengan Pengiriman barangnya Dan juga Kesediaan dari UMKM-UKM tadi Kalau memang banyak Yang diminati Berarti kan Kebutuhan untuk Memproduksi Akan banyak lagi Kalau sudah banyak Berarti akan Seimbang nih nantinya Terkait dengan Barang-barang yang ada Harus juga seimbang Misalnya Satu kelompok kan Katakanlah roti Roti ini Harus juga bergandingan Dengan roti-rotinya Kenapa? Agar ini tercipta Memudahkan Pengadaan Pembelian Kepada yang lainnya Dan juga Yang sejenis kan Kalau dibeli Banyak akan Lebih murah Atau mungkin Hal yang lain Misalnya Dodol Atau juga mungkin Ecoprint Yang sekarang lagi rame Atau juga mungkin Tempat-tempat Kuliner yang lainnya Insya Allah Kami akan Terus bersama-sama Dengan UKM Kedepannya Ini yang diperlukan Dengan UKM Untuk pengembangannya apa Oke Pak setelah kita Ngobrolin tentang Perencanaan Bapak Kemudian apa aja Yang akan Dilakukan Kedepannya Saya ingin Menceritakan Ke titik utama Permasalahan UMKM di Tangseli Itu apa sih Permasalahannya Lebih kepada Kita SDM SDM Saya ingin SDM Di UKM ini Memang harus Tangguh Kenapa harus Tangguh Jadi jangan Sampai nanti Ada permasalahan Udah Belum Belum berkonsultasi Belum Udah Merasa udah Jatuh Padahal kan itu Cobaan Yang harus Kita tingkatkan Kalau makanya Kalau makanya Bisa berkomunikasi Dengan yang lain Pasti ada jalan keluar Jadi permasalahan Tadi Di SDM Harus Kuat Mindsetnya Dan Pertama Dari kuat Tadi Bagaimana sih Caranya Bisa Meningkatkan produk Jangan sampai Yang ngerjakan Dia sendiri Yang belanja Sendiri Yang mengerjakan Sendiri Yang jadi Keuangannya Sendiri Itu Yang kami Coba Mindsetnya SDM Tadi Harus ada Pola Pembagian tugas Manajernya Siapa Sebagai Topnya Yang membawahi Keuangannya Siapa Pemasarannya Siapa Itu yang Walaupun mungkin Tadinya Yang belum Mengerti Lama-lama Itu harus Terbiasa Manajemen usahanya Jadi Manajemen usahanya Harus dikembangkan Oleh Wira usaha Tadi Gak apa-apa Kalau misalnya Tiga ke empat orang Sudah topnya Satu Yang tadi Bagi-bagi Jangan sampai Semua sendiri Itu yang ingin Kita dorong Jadi Manajemennya Harus Menarik Berarti Mereka Tidak usah takut Meluarkan biaya Untuk Manager Untuk Pekerja Tidak perlu takut Untuk hal Seperti Tidak perlu takut Kita koordinasi Kan banyak Dengan Tim-tim Yang lainnya Yang akan Pembinaan-pembinaan Oke Dalam waktu dekat ini Apa Apa yang akan Tim Bapak Lakukan untuk UMKM-UKM Dan kooperasi Di Tangsel ini Saya yang sekarang Mengevaluasi Kemarin Ada Acara Tangsel Digifest Tangsel Digifest Itu Forum Mempertemukan Para UMKM-UKM Dengan Apa Digitalnya Baik itu Cara produksi Baik itu Cara mengolahnya Baik itu Cara keuangan Ini yang kedepan Nah Yang sekarang Kami Selain yang kemarin Peserta Tangsel Digifest Kepada Peserta yang lainnya Yang klaster-klaster Kami sesuai dengan produknya Akan kami Terus Pembinaan Karena Harus Cepat Segera SDM SDM ini Harus Menyesuaikan Mainsetnya Itu yang kami Ajak Selain itu juga Mungkin brandingnya Packagingnya Itu juga harus cepat Merubah Dan terutama Kolaborasi Kerjasama Kami Dengan kooperasi Kooperasi Dengan para wirusa Sebagai anggota kooperasi Itu akan kami Lebih cepat Lagi tingkatkan Tapi untuk Merubah Mindset Merubah Pola pikir Supaya mereka maju Itu Ada Itu kan butuh waktu Sebenarnya Tapi ada dorongan Tersendiri Supaya dalam waktu Yang dekat ini Karena Teknologi Modern ini Semakin cepat Supaya kita Tidak kalah saing Itu tadi Yang Saya kami Apa namanya Cluster-cluster tadi Cluster satu Mungkin lebih Pengginaannya Bagaimana usahanya Bisa berjalan dulu Cluster kedua Bagaimana meningkatkan Legalitasnya Cluster ketiga Packaging Branding Klasik keempat Beran teknologi Itu yang Terus kami berjenja Mana Cluster-cluster tadi Yang lebih fokus Yang lebih diutamakan Dan pendekatannya Berbeda-beda Berbeda Karena jangan sampai Yang baru Mendirikan Usaha Kita sudah Didorong kepada Tingkat yang Itu jangan Jadi Cluster-cluster tadi Kita akan Akan lebih dekat lagi Dan tentunya Kami juga akan Terus bekerjasama Dengan pihak-cluster lain Yang membantu Dinas Koperasi UKM Termasuk dari swasta Dan begini Pak Ini kan cukup banyak Sekalimu Apa yang ingin Bapak sampaikan Kepada UMKM ini Yang mereka Menanti Pemerintah juga Tentunya kami Dinas Koperasi UKM Ingin 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 terus melihat Para usaha mikro Atau besar kecil di Tangerang Selatan Ini bertahan Meningkatkan produknya Dan juga Meningkatkan dengan Managementnya Seiring dengan itu juga Produk-produk UMKM Tangerang Selatan Terus kita Pasarkan Kita coba Sampaikan kepada Yang lain Bahwa Produk-produk Dari Tangerang Selatan Itu cukup bagus Itu agar Teman-teman Dari para Usaha mikro Usaha kecil Dan usaha menengah Yang di Tangerang Selatan Itu Kita terus berkolaborasi Dan tentunya Mari kita diskusikan Mari kita Apa namanya Kerjasamakan Dan nanti Tambahkan juga Info-info yang lainnya Terkait dengan Penambahan Ya sahabat WK Dan sahabat Tribunus Tangerang Itu tadi Bincang-bincang kita Dengan Kepala Dinas Kooperasi Dan UMKM Kota Tangerang Selatan Dan tentunya Dinantikan saja Apa gebrakan dari Dinas Kooperasi Dan UMKM Kota Tangerang Selatan Untuk para UMKM Dan juga untuk para Kooperasi tentunya Nantikan Gebrakan kita selanjutnya Hanya di Tribunus Tangerang Dan Warta Kota Oke terima kasih